Meski memasuki musim kemarau, hujan ras masih mengguyur Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia sepanjang Sabtu kemarin. Iya, bahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi hujan juga akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Lantas apa penyebab hujan turun di tengah musim kemarau? Video ini bisa mempengaruhi pola cuaca dengan meningkatkan kemungkinan adanya periode hujan yang lebih intens atau memang tidak biasa selama musim kemarau, terutama pada puncak musim kemarau. Di samping itu juga terpantau adanya gelombang rosbi ekotorial di sebagian misal wilayah Jawa dan termasuk Jabodetabek di dalamnya. Kemudian juga ada sungguh muka laut yang masih hangat di perairan utara Jakarta. Hal inilah yang memberikan kontribusi dalam menyediakan kondisi yang mendukung pertumbuhan awan hujan signifikan seperti di wilayah Jakarta. Adanya potensi hujan di wilayah ini masih ada dalam beberapa hari ke depan dengan kecenderungan yang menurun setelah itu. Dari sini kombinasi pengaruh fenomena-fenomena cuaca tersebut, mulai dari MGQO, gelombang rosbi dan adanya sungguh muka laut yang masih hangat, itu masih diperakhirkan masih menimbulkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir atau juga angin kencang di sebagian besar wilayah Indonesia. Secara umum pada periode tanggal 6 hingga 12 Juli 2024 atau sepekan ke depan. Terima kasih telah menonton!